Kenapa yang ditahan satu, padahal yang ditetapkan dua, itu bagian dari proses yang sedang KPK lakukan. Jadi hanya soal waktu, jadi itu adalah bagian dari teknis dan strategi ya, tinggal waktu saja. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari Partai Gerindra yang memberikan dukungan pada pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang mengaku akan cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara. Gerindra pun menilai cawe-cawe Jokowi tersebut sebagai panggilan moral yang harus dilakukan. Menurut anggota Komisi 3 Fraksi Gerindra, Habibu Rohmar, pada Rabu 7 Juni 2023, cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi termasuk dalam konteks yang positif, karena memiliki makna saling membantu. Waketum Gerindra itu pun menganggap apa yang dilakukan Jokowi tidak melanggar kebijakan apapun, apalagi cawe-cawe ini dilakukan saat belum ada penetapan pasangan Capres dan Cawapres. Habibu Rohman bahkan mengaku dalam berbagai diskusi, Gerindra menyertakan Jokowi Dodo dalam konteks sebagai sahabat dari Prabowo. Salah satunya soal diskusi Erick Thohir yang masuk dalam radar Gerindra sebagai bakal Cawapres Prabowo Subianto. Nama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendadak muncul sebagai bakal Cawapres Ganjar Pranowo. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Rabu 7 Juni 2023. Sebelumnya, ia menyebut nama Menko Polhukam Mahfud MD hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai bakal Cawapres untuk Ganjar Pranowo. Hasto menyebut nama-nama tersebut disampaikan oleh Puan Maharani. Bahkan muncul juga nama Basuki Menteri PUPR. Nama Basuki Hadi Mulyono mendadak muncul berkaitan dengan kemajuan infrastruktur di daerah-daerah. Hasto bahkan menyebut bahwa Basuki disebut sebagai Bapak Infrastruktur oleh Presiden Jokowi. Berita terakhir datang dari Presiden Jokowi Dodo yang mengatakan Pemerintah tengah melakukan kajian terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Jokowi menyebut putusan itu masih dalam kajian Menko Polhukam Mahfud MD. Saat disinggung lebih lanjut mengenai sikap dan pandangan dirinya terkait putusan MK tersebut, Jokowi pun enggan memberikan jawaban. Ia hanya menegaskan kembali bahwa Mahfud MD tengah melakukan kajian. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pernah mengungkapkan sejumlah alasan mengapa dirinya meminta masa jabatan pimpinan KPK bertambah menjadi 5 tahun. Salah satunya karena masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 tahun, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu menurutnya periodisasi masa jabatan di pemerintahan seharusnya juga 5 tahun. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Rabu 7 Juni 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com Saya, Puskita Chandra Dewi, sampai jumpa!